Lihat dalam video berdurasi 31 detik, seorang petugas sedang menjelaskan macam-macam fungsi dari suara sirena yang ada di dalam ambulans. Petugas tersebut mengatakan bahwa terdapat 4 bunyi sirena di dalam ambulans, yaitu whale, yelp, hilo, dan horn. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, video tersebut adalah berita bohong, di mana menurut Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah, sebuah ambulans hanya boleh memiliki satu jenis suara, yaitu two-tone, hilo. Joko Supratman, supir ambulans Rumah Sakit Pusat Pertamina, menjelaskan pelajaran yang didapat saat menjalani pelatihan AGD atau Ambulans Gawat Darula. Jadi kalau di saat kita menjemput pasien, itu semua lampu harus nyala. Karena biar cepat sampai di tujuan, si pasien bisa cepat ditanganin gitu. Nah, tetapi kalau setelah kita membawa pasien menuju ke IGD, itu kita tidak boleh jalannya terlalu ngebut, karena di situ ada aturannya. Pendiri Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118, Aryono Puspunegoro, menjelaskan bahwa hanya ada satu jenis suara ambulans, yakni, hilo. Tapi di kita, di ambulans 118, itu ada peraturan, sirenenya itu dua ton. Kenapa? Kalau satu ton, suatu saat hilang, kuping kita nggak bisa denger. Frekuensinya itu hilang. Karena itu harus dua ton, jadi selalu denger. Kayak di penyeberangan kereta api kan dua ton tuh. Aryono menambahkan, meski dalam keadaan mendesak, pengendara ambulans tetap harus waspada dalam berkendara demi keselamatan pasien. Kalau berangkat, rotator boleh nyarang. Sirenenya juga boleh naik dua ton. Kecepatannya harus yang aman. Maksimum 60 km per jam. Maksimum. Jaga jarak. Supaya kalau ngeran bisa. Minimum tuh bisa lihat ban belakang mobil depan. Suara ambulans hanyalah satu, yaitu Hilo. Agar suara menjadi universal dan awam didengar oleh para pengendara lain di jalan. Meliputan CNN Indonesia.